Intro Kamar dagang dan industri Kadin Jawa Timur bagikan 30 hewan kurban untuk masyarakat sekitar. Ini tampak dengan kegiatan penyembilan yang dilakukan di kantor Kadin Jawa Timur. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Jawa Timur yang juga bakal calon gubernur Jawa Timur, lanya lama teliti dalam keterangan di tengah pelaksanaan penyembilan hewan kurban mengatakan. Memang ini kegiatan rutin setiap tahun sejak saya jadi ketua Kadin Jawa Timur tahun 2009. Dan memang saya menghibur kepada seluruh pengusaha-pengusaha Kadin untuk menyisihkan sebagian artanya idul kurban. Sebanyak 7 sapi dan 23 kambing yang disembleh akan dibagikan kepada masyarakat sekitar dan pondok pesantren di Surabaya dan sekitarnya. Lagilah nyala mataliti. Seluruhnya ada 30 ya, 7 sapi, 2 yang gede. Sapi itu saya dapat dari Madiun ya, itu punya kayak Anwar Muaror. Besarnya 1,4 ton dengan 1,3 ton. Kemudian kambing ada 23. Ini semua nanti akan kita bagikan ke masyarakat di sekitarnya dan kepada pondok-pondok di sekitarnya. Terima kasih telah menonton!